Pemirsa Kisru Ganti Rugi Pengadaan Lahan Tol Jambi Betung di Kelurahan Pijuan, Kejamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, kian menghangat. Pihak Kejaksaan Negeri Moro Jambi kini ikut turun tangan, memberikan pendampingan dalam penyelesaian proses pembebasan lahan proyek strategis nasional tersebut. Persoalan pembebasan lahan milik warga untuk proyek jalan tol Jambi Betung di Kelurahan Pijuan, Kejamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, semakin hangat. Persoalan tumpang tindih lahan hingga aset tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik, mewarnai proses ganti rugi tanah tol di Kelurahan Pijuan. Bahkan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Moro Jambi kini ikut turun tangan dalam penyelesaian hampatan, masalah dan kendala dalam pengadaan tanah jalan tol Jambi Betung I tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Moro Jambi kami menuturkan pihaknya memberikan pendampingan hukum terhadap persoalan pembebasan lahan tol Jambi Betung I. Khususnya untuk wilayah Kelurahan Pijuan, ada terdapat satu titik persoalan dalam proses pembebasan lahan tol Jambi Betung di Kelurahan Pijuan. Di dalam satu titik persoalan tersebut terdapat lahan seluas 6 hektare yang hingga kini belum memiliki alas hak, baik sporadik maupun sertifikat atas tanah. Lahan tersebut kini telah dikapling-kapling dari tujuh warga yang bermasalah di lahan tersebut. Lima warga diantaranya dinyatakan telah berhasil diselesaikan, sementara dua warga lainnya yang masih bersenggata diharapkan dapat menempuh jalur kekeluargaan. Dua warga tersebut masih berseteru terkait tanah kapling seluas 6 tumpuk lebih yang dimilaikan di ruking yang mencapai 32 juta rupiah. Ada kendala, sebenarnya ini hanya satu titik, tapi satu titik ini rempet jadi banyak. Karena satu titik ini ada lahan, ruasnya kurang lebih 6 hektare, ternyata setelah dikupas, disitu 6 hektare belum punya alas hak, dan ternyata itu sudah di kapling-kapling. Dan dari kaplingan ini, satu pun belum ada sertifikat maupun sepuradik belum ada, hingga pada siang hari ini kita selesaikan sedikit masalah ini. Alhamdulillah dari, ada tujuh pak ya, ada tujuh orang yang bermasalah, ternyata lima sudah bisa kita selesaikan. Dan satu lagi ternyata ada lahan yang diperoleh di tahun 2000, yang juga di kapling, ternyata di tahun 2006 juga kelihatannya digual lagi, jadi sepertinya tumpang tindih. Maka itu daripada tim kita hanya sarankan untuk melesaikan. Sementara itu, Kepala BPN Moro Jambi Ahmad Al-Kawusar berharap agar persoalan pembebasan lahan tol Jambi Petung di Kelurahan Pijuan, Kejamatan Jambi, Luar Kota, Kepupatan Moro Jambi, tersebut. Jangan lupa, Kepala BPN Moro Jambi, dan Kepala BPN Moro Jambi, dan Kepala BPN Moro Jambi, dan Kepala BPN Moro Jambi. Terima kasih.